Hello guys, in this video I will show you how to remove background dengan mudah Pertama, kita tidak akan pakai aplikasi yang berat ke photoshop Kedua, tidak usah pakai background remover online, buka-buka browser, tidak perlu lagi Terus yang ketiga, yang pastinya langsung dari laptop tanpa aplikasi tambahan Ini cocok banget buat kalian yang mungkin kalian admin marketplace, e-commerce, atau bagian program Programmer, atau mungkin lagi sengiseng buat pas foto, buat peneltaran, apalah Jadi kalian tidak perlu aplikasi photoshop, ke background remover yang online Pastinya di sini lebih aman juga Caranya gampang banget, kalian di sini kita cuma pakai Windows Photo Jadi kita harus memastikan bahwa aplikasi itu sudah paling update Dan di sini, kalau dilihat Windows 10, Windows 11, yang 22H2, dan versi terbarunya pastinya Kalau dari seri aplikasi fotonya ini, dia sudah yang terbaru, yang 2023, yang seri berapa ini? Ya, seri segitu pokoknya Oke, cara ngeditnya gampang Aku anggap kalian sudah membuka ini Windows Photo Nah, kalau kalian tidak tahu, ini icon yang aku munculin Oke, kalau ngedit, langsung saja di sini Ctrl-E atau klik icon yang ini Klik, nah nanti akan masuk ke sini Nah, langsung saja Kalau sudah sampai sini, kita akan cari background remover Ini ada crop adjustment, blablabla, yang paling pojok, kanan pokoknya Nah, di sini nanti akan Tuh, begitu Oke, kita coba expand dulu deh Oke Nah, ini artinya yang belakang ini sudah keseleksi Bagian belakangnya sudah keseleksi Background belakangnya sudah keseleksi Tidak, kita pilih belakangnya mau blur atau Mau hilang atau mau kita ganti warnanya Nah, ini kalau Ini originalnya kayak gini Kalau kita tambahin blur-nya kayak gini Nah, ataupun mau kita remove juga Hasilnya kayak gini Jadi belakangnya ada kotak-kotak kayak gini Ini tandanya blur, udah PNG tinggal disimpan Nah, kalau mau kita ganti background-nya Tinggal ke replace Kita tinggal pilih warnanya nih Kita seret-seret kemana nih Biasanya kalau buat pas foto ya segini ya Warna merah Oke, udah Nah, ini nih Kan iya ada yang kurang rapi nih Misalnya nih Kayak gini gitu Nah, kita bisa pakai background brush tool yang ini Klik Kita coba add ini Kalau add gimana ya Nah, kita pakai yang add Add ini ngehapus berarti ya Kalau pakai subtract Nih, dia memulihkan Oke Oh, disini juga bisa kita atur Sebera size-nya, ukurannya Segini cukup Aku coba segini Admin juga Jangan lupa add Tarik gini Nah, jadi kalau fotonya gede Ini kurang rapi dikit juga Nggak terlalu kelihatan Nah, karena ini Apa ya? AI-nya Untuk brush-nya ini Belum-belum-belum ada Jadi, kalau Jadi, kalau Laptop kalian yang udah ada stylusnya Udah bisa pakai stylus Layar sentuh gitu Nah, ini lebih-lebih gampang lagi soalnya Nah, aku yakin lebih gampang Karena ini aku pakai mouse Jadi, agak ribet gitu Tapi, ini tetap menjadi Apa ya? Tetap jadi tools yang praktis ya Di Windows gitu Karena sebelumnya Di Pine Di aplikasi Pine itu Ada juga Kayak gini Cuman kayaknya Orang yang buka Pine itu kan Jarang banget ya Bisa dibilang Windows Photo aja Dibuka jarang Apalagi Pine gitu Nah Ini Kayak gini aja nih Ya udah, kira-kira gini aja dulu nih Ini udah kelihatan oke nih Backgroundnya kita ganti Misalnya merah A crop Oke, ya supply Nah, mudahan Kita mau crop nih misalnya Crop Crop foto berapa sih? 1 banding 1 ya Kita kesini tadi Yang ini 1 banding 1 Mana? Mana square tadi? Square, square, square Oh ini square Nah, kayak gini lah misalnya Oke, tinggal kita simpan Nah, itu dia Nah, oke Gitu aja mungkin tutorialnya Dan selamat mencoba Dan selamat mencoba 5-rbak Oke, last night 5-rbak